Cerita bermula pada seekor ratu semut yang pergi untuk mencari air Dikarenakan kondisi saat itu terjadi kekeringan hebat Ratu semut itu menemukan setetes air dari gaun yang hampir jatuh Setelah merasa hilang rasa hausnya, ratu semut kembali ke sarang Beberapa hari kemudian, ratu semut mengeluarkan butir demi butir telur Dan di saat yang sama, petir bergemurut menyambar sarang semut itu Semua koloni hangus terbakar, tidak ada yang selamat Semua terbakar, namun keajaiban terjadi Ada satu telur yang hampir menjadi agung Telur itu berbeda dengan telur lain yang menjadi besar seukuran telur burung Akibat kebakaran dari sambaran kapir itu Yang ternyata, air yang dulu diminum ibu ratu semut adalah tetesan dari buah surga Yang saat itu dimakan oleh Dewi Langit Tetesan tersebut jatuh ke bunuh Nama buah itu adalah buah giseng Dan barang siapa yang memakan buah ini akan kekal abadi dan mempunyai energi alam yang sangat kuat Buah itu tumbuh ke dalam 1 juta tahun sekali Sayangnya, alam tidak bisa menjadi makuatan itu pada seekor semut yang tidak tahu apa-apa Sang Dewi pun mengetahui kejadian tersebut Lantas, ibu Dewi membawa telur semut itu kekayangan Telur semut ini hampir matang Lalu dengan keajaiban sentuhan Dewi Telur itu bisa tetap hidup Hari demi hari Telur semut itu semakin membesar Dan tumbuh menjadi semut Yang mirip dengan manusia Dan nama semut itu adalah Kasia Muten Kasia Muten tumbuh semakin besar Dia memiliki energi yang sangat kuat Namun sifat nakalnya tidak bisa dihindari Kasia suka iseng menghancurkan berbagai hal Dan itu membuat ibu Dewi tidak suka Lalu ibu Dewi menyegal kekuatannya Dan membuat dia menjadi Dewa Langit Kini kepribadian kasa sudah bisa distabilkan oleh Dewi Yang sekarang malah menjadi VTuber Terima kasih telah menonton!